Intro Pemirsa kelompok tani milenial Sanjos Penfui Kota Kupang mulai melakukan panen perdana hasil pertanian organik dari program pekarangan pangan lestari atau PPL aspirasi anggota komisi 4 DPR RI Ansilema Kegiatan panen perdana ini ditandai dengan uji paparan penggunaan peptisida oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang ngerabu 14 Juli 2021 Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang Adri Tonak mengatakan hasil uji paparan penggunaan peptisida terhadap kelompok tani milenial Sanjos telah dilakukan pihaknya dan hasilnya negatif Adri berharap dengan hadirnya kelompok tani milenial Sanjos Penfui dapat merangsang petani lainnya di Kota Kupang agar bertani secara organik sehingga memenuhi syarat makan yang aman, sehat, bergisi, dan berimbang kita tampingi kelompok P2L kita uji paparan penggunaan peptisida ternyata semuanya negatif hasilnya negatif ya negatif jadi disini keberadaan peptisida oh iya kita coba langsung di depan petani petani juga kita ada di edukasi oh ini teknik uji ini caranya gini misalnya ada positif kita ajar dia untuk bagaimana mengelola pertanian secara organik tadi hasilnya adalah negatif petani ini aman kemudian mereka bertani secara organik sehingga memenuhi syarat makannya aman, sehat, bergisi, dan berimbang kita mengajarkan untuk petani bisa mengelola usaha dan potensi di lingkungannya menjadi petansi yang luar biasa walaupun yang kesulitan air yang tinggi karena kemampu mengelola dengan secara sederhana dan praktis untuk mereka bisa menunjukkan pengeluaran mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangganya kemudian kalau lebih mereka bisa menjual tapi yang syarat kami adalah dikerangan yang ditumbuhi tanaman-tanaman organik sebuah aneh keragam sayur mayu mereka bisa belajar ada edukasi ada seni dan mereka bisa berada agrowisata jadi bisa ada berbagai hal yang mereka bisa belajar disini kemudian masyarakat sekitar bisa belajar di lingkungan mereka bagaimana mengelola usaha tani sederhana menghasilkan pertanian yang luar biasa tapi terutama untuk bisa mereka bisa nabung jadi dengan usaha yang kecil mereka bisa mencukupi kebutuhan bis keluarga mereka bisa menabung kemudian mereka bisa beredukasi mereka bisa mengembangkan atau replikasi ke tetangga atau lingkungan sekitarnya Anis ketua kelompok Tani Sanjos kepada Legan TV usai mengikuti uji paparan penggunaan peptisida terhadap hasil pertanian Holti Kultura tersebut menjelaskan bantuan dana program PPL yang diperoleh kelompoknya adalah hasil perjuangan anggota Komisi 4 DPR RI Ansilema walau demikian Anis juga masih berharap ke depan bentuk intervensi seperti ini berkelanjutan agar program pekarangan pangan ini lebih berkembang dan membuahkan hasil yang lebih maksimal ini adalah berupa simbangsi yang memang berasal dari Dewan suntikan dana dari PPL kami beranggotakan 30 orang 30 orang anggota kelompok Tani ini penerangan perdana oh ini perdana ini mulai pemanenan perdana mulai yang paling pertama itu kangkung bayam setelah itu mulai sambung dengan caisim Pak Coy kailang sekarang berapa jenis tanaman yang ada disini ada 7 7 ya horti semua ya ya horti semua ada tomat lombok terung kangkung bayam kailang kailang sama Pak Coy lumayan pendapatan dari lumayan 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 kemudian ada info suntikan dana ya kenapa tidak lebih besar ya ini dana aspirasi dari Pak Hansi selaku komisi 4 anggota si lemah ya berarti saya juga berharap semoga dalam waktu dekat bisa kirtual dengan Pak Hansi lemah karena kami juga membutuhkan beberapa alat pertanian yang memang kami tidak punya dan kami belum punya dana untuk membeli sebenarnya kami untuk saat ini membutuhkan kultifator dia sama dengan traktor tapi dia lebih mini lebih kecil yang bisa bisa membajak dan mencampur jadi kami bisa bentuk bedeng pakai kultifator bisa mencampur pakai kultifator jadi kami lebih hebat tenaga dan waktu dari Penfui Kota Kupang Brointolog Legan TV Terima kasih telah menonton!